Bisa, Tom? Bisa Oke, kali ini saya perbaikan multiteknik Retros Serang Banten memperbaiki kulkas dua pintu Yang kendalanya kata yang punya konslet Jadi setiap dicolokin, dia ngeceplak Kita cek ini dulu Kompresor Kompresor relay overload Dia enggak masalah Timer juga Enggak masalah Sudah dicek semuanya Jadi yang awal yang harus dicek itu Timer Jadi dilepas dulu Overload dan relay Jika masih ngeceplak Kita baru kita pemeriksaan ke atas Timer dia sudah oke Sudah oke Setelah itu diterusuri semuanya Kita lepas bagian fan Fan kipas Fan kipas ini yang ini Seperti ini Fan kipas Ini keadaan konslet Kenapa keadaan konslet? Saya kasih tau nih Oke Saya kasih tau Lihat kondisinya Kondisinya dia udah ngebuka begini Ini juga sama Sudah ngebuka dia berarti udah konslet Sudah konslet Sudah enggak bener Kalau dipasang pasti dia ngeceplak lagi Ini kendalanya Nah setelah dibuka Fan kipasnya Hati-hati caranya ngebukanya ya Takut sedrum Dia langsung Langsung ada Es Nah langsung berasap Ini bukan asap rokok ya Tuh liat Bukan asap rokok Gitu Ini konsumer Usernya nih Usernya ya Lagi menyaksikan Lagi menyaksikan Multiteknik memperbaiki kulkas dua pintu Jadi ini juga oke Ini enggak ada masalah ya Ini-ini Aduh-aduh Kalau saya perbaikin ini Bisa bagus lagi ini Tapi ya nanti sajalah ini mah ya Yang penting kita perbaikan Atas dulu Yang penting kita perbaikan Supaya bagus dulu Adam dulu ya Jadi kendalanya Cuman hanya Fan kipas Jadi ini juga harus dicek dulu ya Ini defrost harus dicek Heater harus dicek dulu Dan Semua Evaporator dicek Cara mengecek heater itu Kita colokan langsung Ke arus listrik 220V Ya Cara mengecek heater Ini udah oke Tanpa dipasang fan kipas Ini udah langsung oke Ya Udah langsung oke Jadi ya Kendalanya dari fan kipas Ada juga yang kendalanya Dari Bisa ngejeplek itu Dari lampu Lampu seperti ini Misalkan konslet Bisa ngejeplak Sama Jadi harus dicek dulu Jadi Kalau ini Enggak masalah Si lampunya ya Kita enggak masalah Sekarang kita perbaikan Mengganti Proses mengganti Fan kipasnya aja Udah pasti oke Udah pasti jeling Salam dari saya Motivating Sip Wassalam Sip Cukup 3 menit Karang Terima kasih